hai oke kambru aku mau ini ada WA suruh garapin alfa ini alfanya udah ngancing jadi mau otw ke sana kita cek Hai apa ya kerusakannya apa nanti mudah-mudahan sih enggak terlalu berat karena ya keterbatasan alat tapi coba kita cek kerusakannya apa mudah-mudahan bisa diperbaiki Oke kita lihat nanti vlognya Assalamualaikum alfa perang tempur ini Oh orang pria ini motornya itu ngancing tadi nganceng nggak nganceng ngancing ya terus dicek itu pistonnya kayak gini sumpah-sumpah yang ini loh padahal kalau kita lihat pistonnya ini kan basah ya ya ini kan basah berarti kan udah bisa dilihat kalau motor ini itu kan enggak anu nggak terhabisan oleh samping tapi bisa ngancing sampai pecah ininya ini sampai melar ke sini ini kalau kita lihat dari pistonnya ya kurangnya itu saat masih standar ini disini enggak mungkin enggak terlalu kelihatan disini itu dia masih Yamaha masih bikinan Izumi ya Izumi yang sekarang itu gabung dengan FVM itu Federal Izumi motor itu oke ya terus kita coba analisa ya kalau ini lihat boringnya itu memang udah terjadi berat-berat yang menurutku itu lumayan parah sih pasti sebelumnya motor ini udah ngempos sekali tenaganya udah pasti udah bener-bener down karena dua tak itu kan tenaganya di kompresi sekarang kita coba cek di bagian setang ya nah ini untuk lacesnya itu masih bagus nggak ada yang lepas nah kalau dulu saya itu edukasi dari guruku yaitu ngeceknya gini kalau digini kan enggak bunyi ya kan itu setangnya masih bagus itu kalau ilmu Indonesia ya nah kayak gini kalau ini diketok kayak gini itu enggak bunyi berarti kan masih bagus ya tapi kalau aku dapat ilmu yang dari bukan Indonesia ya itu enggak kayak gini tapi ngeceknya gini ini kan kepalanya itu kan dipegang gini ya diputer setangnya itu gini istilahnya dipegang gini kan ini tangan itu gini diputer gini nah diputer nah bukan ditekan gini kalau Indonesia ditekan diketok gini nah kalau dari orang-orang Amerika Amerika itu gini dia ngeceknya diputer daerah Brazil terus daerah daerah sana lah pokoknya yang banyak-banyak motor itu Columbia atau mana itu kan itu dia ngeceknya gini nah kalau ini dicek gini nah diputer gini nah ini ada bunyi ada bunyi kluk-kluk-kluk-kluk nah ini harusnya kalau kita mengikuti standar Amerika atau Eropa ya ini udah waktunya ganti tapi kalau kita ikuti standar Indonesia ini masih layak pakai nah makanya seringkan banyak teman-teman nanyain spillingnya itu berapa sih Mas gitu nah kalau kita ngomongin spilling setiap motor itu punya spilling berbeda-beda dua tak sama empat tak itu berbeda pokoknya kita nggak bisa jadikan patokan memang ada standarnya ya kan tapi kalau aku sih lebih ke cara pengajakan kayak gini karena motor kan udah dipakai ya terus tipe motor juga berbeda-beda untuk harian atau untuk korea harian atau balap itu kan beda-beda nah itu kalau saya puter gini nah ini udah terasa cukup-cukup gitu nah walaupun spilling setang itu jauh ya bro misal dia bisa geser ke samping kalau setang itu big-end setang atau si batang konrutnya itu masih bagus kita puter gini dia tetap nggak bisa gerak setelahnya itu kayak gini lah gampangnya ya ini kan setang gini ya nah kalau ini masih rapat dia itu kita puter gini dia itu nggak akan gerak tapi kalau di bagian konrutnya atau big-endnya atau di lacesnya itu udah rusak kita pergerakan itu pasti di bagian big-endnya sini dia paling gitu itu harusnya sudah ganti nah ini sebenarnya sih kalau aku sih harus ganti tapi kayaknya ini sih nggak nggak diganti nantinya ini lihat dari motornya motor perang oh ini ada punggung naganya ini punggung naga ini sering itu muter ini ngecek nah terus penyebab ringnya ini ya kan kita harus tahu penyebabnya kenapa kok bisa seperti ini kenapa kok bisa sompel ya kan itu kan kalau kita hanya tahu ganti cara menggantinya ya gampang kita call terganti yang baru tapi kita harus tahu penyebabnya kenapa kok bisa seperti ini nah di motor dua tak itu ada noknya ini kan ada noknya nah noknya ini berfungsi untuk menghindari supaya sambungan ring ini itu tidak bertabrakan dengan jalur bilasnya ini nah itu kan ada lubang bilasnya ya jadi dia posisinya itu disela sini selalu urusnya sini selalu urusnya sini nah itu ya gitu ya paham ya nah kalau dilihat dari sini ini ring 2 kompresi 2 itu masih di posisi noknya nah sedangkan ring kompresi lagi satu itu noknya di sini ya sambungannya yang disini berarti kemungkinan besar ketika ring itu membuka gini dia ini nyantol di lubang bilas ini nah makanya dia patah terus pecah ininya jadi awalnya mungkin ring itu geser muter begitu muter terus nyangkut soal muter itu bisa disebabkan karena ringnya yang awus ataupun noknya ini ya sangkutan ini penahannya ini yang sudah awus kalau penahannya ini awus ring itu bisa muter kemana-mana kalau dimotor empat tak itu enggak masalah karena enggak ada salur bilasnya lubang bilasnya enggak ada kalau dimotor dua tak itu sangat berbahaya nah biasanya ketika ini dia mau lihat sedikit sedikit aja atau ring aus mesin sebenarnya udah terasa suaranya kasar kata 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 kita abusive hier saya jadi ini sebenarnya penyebabnya udah jelas kalau ini muter καιng terus yang kulit ke lubang bilas terus sempal itu kan kayak gini ya ini nyangkut gini kan akhirnya ini kering kedorong terus kistonya sempal kumpel apa bahasanya ya es ambiar gitu lah ini nanti di kolter ya kayak fish air ya kayak fish air ya mebur mebur oke nanti di kolter ya kita lihat nah kalau mengenai piston eh stang ini kalau pengen tenaganya maksimal itu harusnya diganti ya kalau belum ada dana motor dua tak yang seperti ini itu masih biasanya masih bisa masih bisa hidup bisa normal suaranya masih bisa halus tapi tenaganya jelas berbeda biasanya angkatan awal itu agak molor gitu terus gitu aja sementara ya nanti kita lihat hasilnya setelah di kolter terus dipasang nah ini kan bro kolterannya udah jadi ya tapi disini aku sedikit kejauh sama tukang kolternya ini enggak puas ini loh ini kemarin kan standar ya piston original Yamaha ini naik ke 0,25 ya jadi opersus 25 pake NPP bungkus coklat JR ini netizen itu yang bagus yang bukan hijau kuning tapi coklat kuning tapi kemarin waktu aku ke Jakarta sih kata dari pusatnya sana sih bungkus coklat kuning hijau kuning itu kualitasnya sama enggak ada bedanya hanya saja perubahan warna itu katanya kata jari sananya langsung pusat wish oke ini ringnya alpha nah disini ini loh yang membuat aku kecewa kalau kita lihat kolterannya bening ya bening mulus ya bening mulus kalau kita lihat tapi lihat di bagian sini masih ada garisnya dan kalau dirabah terasa kasar disini enggak rata bukan garis apa enggak rata memang alesan tukang kolternya sih enggak tahu gitu katanya katanya sebelum dipoles itu kelihatan mulus semua pas dipoles baru kelihatan itu itu hanya alibi itu hanya ngelak lah istilahnya kayak gitu menurutku nih kalau kita lihat polesannya sih bagus mulus ya mulus bagus kempeling lah ya terus jaraknya gini maksudnya enggak terlalu seret apa sih ini harusnya pas enak lah keluar masuknya itu pas enak tapi kok ini sayangnya ini bergaris ini kan nah garisnya itu dari sini ya rubang bilas sini ke sini yang bagian sini enggak ada mulus semua kalau ini menurut ini tanda karena kemarin waktu pistonnya itu kan nyangkut kan udah kemarin sebenarnya kan di video saya kan yang di awal itu kan udah kelihatan ya ada bekas garisnya garis-garisnya udah kelihatan tapi mungkin dari tukang bubutnya itu enggak teliti dia ngeceknya mungkin ngukurnya dari sini aja di sini enggak enggak dicek semualah intinya dia enggak teliti enggak profesional katanya sih ini dua tak enggak apa-apa mas biasanya sih aman sebenarnya enggak ada alasan untuk seperti itu tetap polteran harus mulus ini kalau menurutku kan ini ya ini kan opresus 25 ini kalau dinaikkan 50 pun menurutku masih ada bekas garisnya ini lumayan dalam ini ya preanem motor dua tak dia kan enggak ada asepnya ya ini kan dia kan enggak ya maksudnya memang ada asepnya sini enggak kelihatan kegagalannya gitu ini kalau empat tak ya sudah fix langsung gagal ya tapi gimana apa boleh buat tetap pengaruh enggak ya pengaruh tetap terjadi kebocoran ring di bagian sini ya pengaruhnya tetap di tenaga kalau dua tak ya walaupun katanya sih enggak terlalu pengaruh mungkin yang dimaksud enggak pengaruh itu karena sifat dua tak itu kan ngebul tapi kan tetap tenaganya akan berkurang karena kompresi jelas bocor tapi gimana lagi dipasang oke ini noda ya bukan seperti yang video saya kemarin itu kalau video kemarin yang saya protes kenapa kok kayak gini ada pori-pori itu memang kelihatan dipegang itu enggak rata tapi kalau ini walaupun bintik-bintik dia itu dipegang masih rata masih normal jadi ini memang istilahnya itu udah lama lah barang lama mungkin penyimpanannya kurang bagus jadi kayak gini oke ini made in taiwan untuk jenis motor ini ringnya npp itu warnanya itu dua-duanya itu hitam semua bukan hitam terus sama warna gold itu enggak ini keduanya hitam semua jadi semuanya itu bisa dipasang di ring 1 atau ring 2 sama aja perbedaannya ini kan ada ring keritingnya ini ring side rail ini di ring 2 nya sini naruknya di posisi 2 nah terus yang ini bagian ini ini kan nah cuakannya ini kan enggak rata nah yang enggak ratanya ini itu ditaruh di bagian sini jadi masanya kayak gini ya jangan masanya kayak gini nanti jepit geser atau ringnya enggak mau buka kayak gini kirang paripurno kirang paripurno saya ngalter enggak mau enggak sempurna caranya harap dihanur apapun oke ini udah pasang kita langsung pasang ajalah ya tadi katanya sih yang bubut udah minta maaf gitu ya karena golterannya enggak bagus tapi apapun itu ya begitulah oke kita pasang karena udah terlanjur di bubut kalau aku kan cuma masang ya tapi kalau ini posisi di bengkel tak balik no karena nanti yang dikomplain pelanggan jelas aku ya karena ini kan yang golter ya orang aku ya uduh motorku ya aku terima iwangi masang los kon masang masang gas 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 tiger berkaitan? pikir ya jangan sampai keliru kalau dua tak gangguh nggak bisa kebalik sifatnya kalau empat tak masih bisa di toleransi kalau dua tak itu nggak bisa nah ini panah harus menghadap ke bawah ya dan ciri-cirinya itu noknya ini nah itu di atas kalau kebalik noknya otomatis di bawah nah kalau noknya di bawah itu bisa nyangkut di bagian lubang belasnya ini ya karena lubang-lubang yang atas itu lebih kecil daripada lubang yang di bawah nah batu penglihatan lebar ini kecil nah garis itu posisinya itu di tengah-tengah sini noknya tadi nok ringnya tadi ya kan kalau ringnya geser dia bisa nyangkut di sini contohnya kayak kasusnya motor ini kan nyangkut deh ini bisa dipasang kalau mau dibolong-bolong pistonnya nah kadang ada yang belakang bolong-bolong tuh di efeknya gini rusak dan lainnya nah itu ada triknya sebenarnya untuk bolong-bolong yang jelas bolong piston dua tak itu harus sejajat dengan ini nok air bolong supaya misal oli sampingnya bisa mendap di bagian sini biar nggak ngejim kan kadang ada ya motor dua tak yang spek sekian spek sekian itu kan bisa ngejim nah kalau dilubangin sini terus ada kesempatan oli samping itu bisa aja biar nggak ngejim itu bisa ada triknya ngubangnya jangan ngawur naik ngawur pun nyangkut di bagian lubang bilas kecil wala kapan-kapan tak gaya trik ini kita yang penting motornya hidup dululah ini posisinya enggak bisa leluasa kayak ketika kita di bengkel masuk dua tak jangan terlalu seretang bro enggak bisa sifatnya seret kolteranya ya kalau seret dia nanti ngejim ngancing karena pelumasan olinya lebih minim daripada empat tak maksudnya gini loh kalau rompat tekan itu kan di piston kan bener-bener diguyur oleh oli kalau dua tekan ngandalin oli samping jadi kolteranya itu kalau bisa agak longgar hai 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 paking ganti benda ngobos Ini botnya agak mereng Masuk yang raso Bleng Sekedar info ya Motor 2 tak itu Enggak pakai top-topan ya Pokoknya pasang-pasang Mau pistonnya posisi di Top sini, di bawah, di tengah Itu enggak masalah Karena 2 tak itu topnya Hanya top bagian Timing pengapian aja Kalau untuk Top kompresi kan enggak ada Si bebas, pokoknya bongkar Pasang, bebas Oke, bro Ini udah dipasang ya Sekarang kita coba Alfa Naganya Alfa Sirip Naga Ini Kompresi ini mental ya Mantap Uh, brep Suara nalkot yang empuk ya Korak kerenkeng-kerenkeng Empuk Nah, untuk bagian sini Ya, bagian sini Piston sini Luaranya adem ya Adem, enggak ada Kecek-kecek-kecek atau apa Enggak ada Enak Gas-gasan enak Nah, motornya juga Mau langsam ya Tapi kurang tinggi nih Langsamnya Setelan anginnya Enggak enak Kalau masih Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Enggak bisa Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Enggak enak Enggak ada masalah Kayaknya sih Aman Tapi ya tetap Kalau kita pingin Yang istilahnya Lebih awet Di hati itu tenang Ya kan Andai kata ini misal Motor hobi Atau motor yang Memang sifatnya dipakai Jalan jauh Kalau ini kan cuma dipakai Paling ke sawah Negar-negar Galengan Ya bedengan Kayak itu Jadi kalau untuk Motor-motor yang Aktivitas Perjalanan jauh Itu Kalau saranku sih Mending diganti Setang Setanya diganti Terus kolteranya Di Di Hilangin tadi Garisnya Tadi sempat yang Tukang kolter Dapat di komplain tadi Di telpon Orangnya sih sudah minta maaf Kalau Kolteranya Ada cat Ada cat Jadi bisa Kita Kolter ulang Orangnya sih bisa 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 Apa ya Dikomplain lah istilahnya Kalau mau dekolter ulang Dimulusin Dinaikkan lagi Ke 50 atau 75 Itu bisa Tapi mereka Tidak punya stok pistonnya Harus nunggu lagi Beberapa hari Karena Alfa ini Kebetulan di daerahnya Di sini itu Agak susah pistonnya Karena Keterbatasan waktu Stok Sifatnya saya Di sini Itu hanya Masang Penting motor urep Yowes Syukur Alhamdulillah Jadi segitu aja Yang bisa saya share Kali ini Untuk biaya tadi Saya rangkumkan Sekalian ya Ini busikan Apa Tidak ada yang diganti Yang diganti itu Tadi kan Cuman piston Terus kolter 200 Lebih 200 Berapa tadi Terus sama Tadi Bagian bautnya itu Di senai Atau di apaan tadi Terus diperbaiki Dread-dread Bautnya tadi Itu 20 ribu Pokoknya Berapa tadi Pokoknya 225 Atau berapa Terus Cuma itu aja Sama ganti Oli Jadi Biaya Keseluruhan Kita hitung Misal sama Bensin Untuk membersihkan Semuanya Itu 300 ribuan Ini Di luar biaya saya Saya enggak usah bayar Wih Sekarang Jadi Gitu aja Yang bisa sebaikan Jangan lupa Di like Di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Awet Wih Senut-senut Senut-senut Siap ngaret ga iso ibu karatan baling